Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah Bagaimana kabarnya sahabat santri R.B Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat alwal afiat Tidak kurang suatu apapun Sahabat santri kali ini kita akan membahas bagaimana membedakan antara Hukum bacaan mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil Ya, saya ulangi Membedakan mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil Silahkan cari literatur atau cari referensi, cari buku, cari kitab dan lain sebagainya Yang menjelaskan itu nanti agar mudah untuk membandingkannya Nah, kalau kali ini saya menggunakan buku ini Nah, ini ya Pelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid Untuk siswa sekolah dasar Ini untuk buku anak-anak SD Ini pernah dikeluarkan buku dari Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2000 Ya, tahun 2000 Nah, tapi disini sudah tertuliskan berbahasa Indonesia Tidak kitab yang berbahasa Arab Ini sudah mudah Nah, saya berikan gambaran untuk perbedaan mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil Mat artinya panjang ya Mat artinya panjang Kalau wajib artinya itu kan harus Nah, kalau jaiz artinya boleh Jadi boleh panjang Boleh panjangnya Sama dengan wajib mutasil Atau Boleh sama hanya dengan mat tobi'i Nah, mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil Sebenarnya kalau untuk kesamaannya ada Kesamaannya apa? Kesamaannya Kalau untuk mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil itu kesamaannya Yaitu adanya mat tobi'i Atau mat asli yang bertemu dengan Hamzah Ya Adanya mat tobi'i atau mat asli yang bertemu dengan Hamzah Mat tobi'i sendiri apa? Mat tobi'i yaitu ketika ada Alif jatuh setelah harokat fathah Ada yak sukun jatuh setelah harokat kasroh Ada wawu sukun jatuh setelah harokat domah Nah, kemudian Asli tadi Yak sukun, alif, alif Dan wawu sukun yang jatuh setelah harokat yang sesuai tadi Kemudian di belakangnya ada huruf Hamzah Ya Ada huruf Hamzah Nah, itu disebut bacaan mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil Nah, perbedaannya Kalau wajib mutasil Itu Hamzah dengan mat tobi'inya Itu satu kata Atau satu kalimat Seperti contoh Lafad ja'a Ja'a Nah, seperti itu ya Kemudian ada contoh lain Kalau di buku ini Kita enak menggunakan Hunafa'a Hunafa'a As-sa'ilah As-sa'ilah Nah, seperti itu Nah, itu Apa namanya Mat wajib mutasil Nah, kemudian Kalau untuk mat jaiz munfasil Itu Dia Berbeda dengan mat wajib mutasil Berbedaannya yaitu Dia terpisah Ya, berbeda kata Atau berbeda kalimat Antara mat tobi'inya Dengan hamzahnya Jadi, hamzah Mat tobi'i bertemu dengan hamzah Tapi tidak dalam satu kalimat Nah, tidak dalam satu kalimat Seperti contoh La'a A'budu La'a A'budu Ma'a A'na'anhu Ma'a A'na'anhu Kita enak menggunakan Buku ini ya Nah, itu Kemudian perbedaan yang kedua Tadi kan perbedaan pertama Kalau untuk mat tobi'i Itu satu kalimat Dengan hamzahnya Untuk mat tobi'i Mat wajib mutasil Satu kalimat Dengan hamzahnya Kalau untuk mat jais munfasil Berbeda kalimat Dengan hamzahnya Terus Perbedaan yang kedua Untuk mat wajib mutasil Itu panjangnya Wajib Dua setengah alif Atau lima ketukan Dua setengah alif Atau lima ketukan Atau lima harokat Kalau pakai istilah harokat Kemudian Kalau untuk jais munfasil Itu dipanjangkan Sama dengan mat wajib mutasil Boleh Atau Boleh juga Menggunakan Panjangnya Sama dengan mat tobi'i Alias dua harokat Itu boleh Karena dia sifatnya Jais tadi Boleh Jadi itu Itu perbedaan Yang paling penting Di dalam mat wajib mutasil Dan mat jais munfasil Yaitu Satu Perbedaannya Kalau wajib mutasil Itu satu kalimat Dengan hamzahnya Kalau jais munfasil Itu Dua kalimat Atau terpisah kalimatnya Yang kedua Tadi Yang satu wajib dibaca lima harokat Yang satu tidak wajib Tapi tetap wajib mat Ya Seperti itu Jadi itu Untuk perbedaan Dari mat wajib mutasil Dan mat jais munfasil Nah Membedakan Beda kalimat Dengan Satu kalimat Itu seperti apa sih Nah Kalau untuk Berbeda kalimat Berbeda kalimat Yang beda kalimat Terpisah kalimatnya Itu tentunya Hamzahnya terpisah Ya Tentunya hamzahnya terpisah Dengan Mat tobiinya Nah Seperti itu Kalau untuk yang sama kalimatnya Bukan Tidak tentu Dia terpisah Tapi secara makna Dia masih tercampur Dengan kalimatnya Seperti Jaa Artinya kan datang Jaa Kalau dimaknai Jaa itu kan Tidak ada maknanya Tapi kalau jaa Ada maknanya Nah Seperti itu Kalau tadi kan La A Budu La Artinya kan tidak A Budu menyembah Seperti itu Itu berbeda kalimat Nah Tapi kalau Sebenarnya tidak tahu Perbedaan Itu satu kalimat Atau dua kalimat Atau terpisah kalimat Sebenarnya tidak masalah Karena kalau dalam Al-Quran Mus'haf Indonesia Sudah diberi tanda Seperti bentuk alis Nah Itu tentu Menandakan Kalau dia dibaca panjang Dan boleh dibaca panjang Ya Karena Ja'is juga Boleh dibaca Seperti Wajib mutasil Boleh dibaca Kurang dari mat wajib mutasil Itu malah lebih mudah lagi Yang penting Ketika Jenengan Jenengan Ketika Kawan-kawan Sahabat-sahabat santri Tidak tahu namanya Yang penting bisa Membacanya Ya Seperti itu ya Itu gambaran Perbedaan antara Mat wajib mutasil Dan mat jais munfasil Terima kasih Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih